seperti ini sekali lagi hati-hati ya hati-hati ini bukan pelorok dan bukan katurangan ini perkutut kekurangan pangan ya kekutut kekurangan protein ada stunting perkutut stunting sayap bulu seperti ini perkutut stunting ya oke kita bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah teman ini di siang hari kalau enggak salah jam 1.00 atau 2.00 ini Oh anas panas ya Oh nah kali ini kita mau mengkondisikan kandang kita dan cek anak-anak-anak ya Anda bisa lihat di depan saya ini minuman-minuman ini tadi baru sasak grojoki ya Banyune Ombetak grojoki kenapa indikasi panas ya sekali lagi indikasi panas kalau air minum panas kalau kita tidak dinginkan resikonya nanti anak-anak tidak diloloh ataupun akan timbul peradangan pada anak-anak perkutut kita maupun induan perkutut kita oke bisa dipahami teman-teman pentingnya grojoki ya Umbet ya grojok saja kalau di atas ya tambahin saja kalau di atasnya belum belum kelihatan panas ini yang bawah biasanya yang paling full panas itu yang bawah ya mulai dari jam 12.30 satunan sampai nanti kurang lebih jam 3 itu kena panas kalau kita tidak grojok tidak dinginkan bahaya untuk teman-teman yang mau mengundiskan silahkan ya jadi kalau teman-teman anak-anak perkututnya sakit posisi nggak mau makan enggak diloloh mungkin ini salah satu penyebabnya yang disana itu baru saja tadi aku grojok ini dong umbe kain dong encik emang ga netes ya tadi kadang perkutut itu gini teman mana ada yang tanya mas kalau telur perkutut itu enggak ada satu itu harus dibuang atau enggak dibuang boleh enggak boleh ya kalau untuk pemula lebih baik buangnya sekitar anak-an umur seminggunan kenapa karena untuk jaga ini indukan perkutut kita tidak mau mengkremin anak-an nya lagi karena perkutut awal itu biasanya sensitif apalagi anda baru beternak nah itu mindahnya buangnya telur yang enggak jadi itu lebih baik anak-an umur seminggu minimal ya kita cek anak-an nya teman oke teman ini yang pertama anak-an perkutut yang saya titipkan kemarin teman ya jadi kalau teman-teman nyimak perkembangan channel saya ini kemarin hanya dua satunya posturnya saya pindah kandang sebelah sana nanti kita lihat juga perkembangannya yang saya titipkan bagaimana yang kita ganti disini bagaimana ya ini kan kemarin atas dua sebenarnya yang satu sudah agak besar satu pecentet ales kunting makanya satu saya kondisikan titipkan di indukan yang lain yang umurnya lebih muda ya anak dari sini sudah ada bulunya yang saya titipkan itu baru kemedom bulu jarum nanti kita lihat perkembangannya bagaimana ya jadi teori yang saya kasihkan jendengan itu teori praktek saya bukan sekedar teori semata sudah saya praktekkan makanya saya berani ngeser naruh di praktek ini ngeser bahaya teman ya ini nah yang nanti tipannya yoke tak sehat menteles nah ini untuk mempercepat peterakan kita ya seperti ini teman jadi anaknya siji siji didati ini didati siji indukannya di jika anaknya beda ngedoknya itu trik yang saya lakukan sehingga cepat berkembang kalau indukan ngelolok satu diumbar yoke ngelolok sitok-sitok kabeh ngenteni anaknya mandiri kesuen ya karena anda akan lambat perkembangannya ya ayo didelok siji kuning dikben siji tak titipnya kalau yang opos lagi posisi oke teman ini posisi anak-an yang saya titipkan kemarin ini teman setarangan karu kengke sing awal tadi ya saat tarangan karu kengke padahal sing kaya tunggal saat tarangan terus gede melaku-melaku mau ini cik sakme ini cik cili nah itu larnya ini ada bulu yang tidak stabil lalas bulu kecentet nah satunya kita lihat yang kemarin bulu jarum seperti apa sekarang ya padahal kemarin bulu jarum ya kita lihat ya kita lihat senara masin masih di atas oh nangkring perkembangannya bagaimana apakah hampir simbang nah ini teman oh mabur ayo mabur saya saya atas kele lor aduh gak tak skip ini memang real gak ada nah ini Ya, perbedaannya Sangat tipis Antara bulu jarum Dan kemarin yang sudah berbulu Ya Nah Perbedaannya sangat tipis, karena apa? Perkembangan yang bulu jarum Yang sebelah kiri, itu normal Sedangkan perkembangan Yang saya titipkan kemarin, ini abnormal Anda bisa lihat bulunya Nah, bulu sayapnya seperti ini Oke Nah, ya Nah, ini abnormal Kutut abnormal seperti ini Ini nanti Kalau bodol bulu, biasanya Yang putih-putih di tengah itu hilang Jadi bulu normal, megamendung lagi Ini di ekor, sama Nah, jadi teman-teman Kita pelajari dulu Biar teman-teman bisa Paham Tentang bulu putih Di Anaan perkutut kita Ini biasanya terjadi Di anaan perkutut Yang Belum ganti bulu dewasa Anda perhatikan ya Nah, ini kan putih Teman-teman ya Bulunya putih Kita pentangkan Ekornya sama Nah Bulu seperti ini Kalau nanti mutasi bulu dewasa Akan berubah Teman-teman ya Akan berubah Bulu seperti ini Adalah bulu Kekurangan gisi Kekurangan protein Sama di Ekor samanya Ini ekornya Sayap sebelah kanan Sayap sebelah kiri bagaimana Kita lihat Sama saja Ya Ini Ya Putih Ini Sekali lagi Kekutut Kekurangan Vitamin Kekurangan protein Ya Bukan perkutut Belorok Ada kalanya Jadi belorok itu ada Memang ada Cuma Sangat sedikit sekali Rata-rata perkutut Seperti ini Nanti Ketika bodol Bulu dewasa Ganti bulu dewasa Itu Akan kembali Kepada Bulu normalnya Ya Hati-hati Teman-teman yang mau beli perkutut Dengan sayap seperti ini Sekali lagi Hati-hati Ya Hati-hati Ini bukan Belorok dan bukan Katurangan Ini perkutut Kekurangan Pangan Kekutut Kekurangan protein Ada stunting Ini perkutut stunting Sayap seperti ini Bulu seperti ini Perkutut stunting Ya Ya Oke Kita lihat Lainnya teman Ya jadi ya Paham ya Ini Ini Kita Lihat satu sarangnya Ini Dengan ini teman Nah Satu sarang Dengan yang Sana Paling ujung Tidak cagak Ini satu sarang Dengan itu Nah Beda banget kan Itu dengan ini Nah ini Kalau kemarin saya Biarkan disini teman Masih diloloh oleh Induan ini Kemungkinan besar Akan mati Ya Kemungkinan besar Akan Akan mati Karena Kalah makan Ya Oke Kita kembalikan Ini Induknya besar Ngangkram Padahal Anaknya Cili Yang satu Kita naikkan juga Takutnya Nanti saya lupa Sore Karena Banyaknya Kegiatan Bismillah Ayo Mungka Nanti Ayo Ayo Mangring Makalah Angin lor Wai Sore Parani Nih Komgara Lali Nah Lali Wah Bahaya Adem-adem Kehudanan Masuk angin Kok Kehudanan Adem-adem Diko Ini Renek Hudan Musim panas Hudan Malam Angin Angin Banter Adem Takutnya Masuk Angin Nah Selanjutnya Teman Ini Induan Mega Mendomo Cepahit Di bawah Itu Dengan Putih Darian Gebek Anaknya Kemarin Juga Satu Yang Sebelah Kiri Ya Sebelah Kiri Yang Sebelah Kanan Itu Anak Titipan Ya Titipan Nah Ini Anaknya Kayaknya Keluar Silver Ya Jadi Persilangan Itu Sangat Rumit Teman Ini Saja Yang Mega Mendomo Cepahit Kali putih Darian Kebak Terah Mojopahit Anaknya Masih Keluar Silver Ya Atau Dwi Setat Teman Minyilang Putih Lure Kali Cepahit Mojopahit Muntanya Putih Mojopahit Hai Atta Hai Atta Doh Ya Aduh Banget Saking Apa Prediksi Oke Oke Yang Selan Selan Selanjutnya Ini Induan Dan 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 Kebak Punya Anak Dua Ini Kemarin Sebenarnya Sudah Mau Saya Sapeh Yaitu Bulunya Punggung Sempat Dicabuti Indu Hanya Kan Mungkin Nanti Sore Atau Besok Pagi Saya Sapeh Karena Apa Kemarin Mau Saya Sapeh Karena Sudah Nelur Nah Bos Tak Jinguk Telure Ini Malah Eh Bos Sapeh Malah Nelur Tidak Diang Kremi Akhirnya Telurnya Saya Kondisikan Anaknya Biar Disini Anak Epiloto Gede Nanti Disapeh Karena Musim Poana Squad Seperti Ini Kalau Kita Tidak Hati Hati Dalam Menyap Bahaya Sekali Bahaya Sekali Kepada Anak Sabehan Kita Teman Teman Silahkan Ada Pertanyaan Di Komentar Saja Semampu Saya Sebisa Saya Sekian Teman Saya Salam Tut Sob Pat Fata